hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau skin carean di malam hari nih temen-temen jadi ini beberapa udah aku update untuk produk skin carenya gitu temen-temen disini aku udah kucil banget seharian aku pergi keluar dan sekarang aku mau skin carean nih temen-temen aku mau share ke kalian produk apa aja sih yang aku pakai jadi aku pakai produk ini tuh baru banget baru semingguan tapi aku ngerasa ini lebih baik daripada sebelumnya ini lebih update lagi gitu loh temen-temen jadi disini aku akan sharing ke kalian produk apa sih yang aku pakai tapi sebelum masuk ke videonya pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya dan jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak banyaknya ke social media yang kalian punya ya sekarang kita langsung mulai aja ke videonya semua macam skin care itu tergantung porsinya dan tergantung kecocokan masing-masing jadi beberapa yang aku share sebelumnya itu dipakai di aku oke seminggu dua minggu sebulan dua bulan cocok tapi beberapa produk ada yang cocok di aku ternyata dan ada juga malah itu yang cocok di kalian semua gitu loh temen-temen jadi mereka tuh pada sharing sama aku di DM Instagram dan itu aku tertarik banget untuk bahas dan kali ini aku mau share produk yang memang beberapa aku ada ganti gitu dan ini aku mau update menurut aku ini lumayan berpengaruh cepat reaksinya di wajah aku gitu loh temen-temen jadi ini karena mumpung aku juga lagi kucok pergi seharian udah gak karuan mukanya kalian bisa lihat kudung udah cekadul gini jadi langsung aja aku mau bikin skincare di malam harinya oke kita langsung aja ke videonya oke seperti yang kalian lihat nih ya ini jam 8 kurang 15 temen-temen ini sudah lumayan malem di saat aku tidur jam 10-an gitu tapi udah bebenah dari jam segini dan waktunya juga biasanya masih makan sih tapi aku udah kenyang banget jadi aku langsung aja bersihin wajahku jadi ini gak pernah ketinggalan ini sangat disayangkan banget tutupnya saya rusak untuk Garnier micellar water ini bisa diperbaiki lagi alhamdulillah untuk kedepannya karena ini cukup disayangkan ini juga ada tutup ada tutupnya tapi untuk mengunci dalamnya itu udah hilang jadi pasti produknya ini enggak bekerja secara baik lagi tapi tetap aku pakai karena sayang banget aku kan belinya memang langsung besar ya 400 mili aku pakai yang even for sensitive skin temen-temen nggak pernah ketinggalan produk ini tapi kadang juga aku ganti sama produk lain jadi tergantung situasi dan dalam kondisi wajah aku gitu loh temen-temen aku pakai satu lembar aja aku pakai seperti ini dan aku langsung aplikasikan wajah karena hari ini aku makeupnya nggak full gitu bener-bener tipis no makeup makeup gitu jadi ini bener-bener sedikit banget kotornya aku tuh typical orang yang pakai makeupnya tuh nggak terlalu tebel gitu jadi kalau misalnya ada suatu acara buat aku terus aku baru pakai makeup pakai makeup yang cukup tebel itu biar orang tuh pangling gitu loh melihat aku tapi kan semua orang beda-beda ya ada yang misalnya maunya setiap hari tampil yang bener-bener eh gimana ya kelihatan banget gitu perubahannya tapi kalau aku sih lebih cenderung kok nggak setiap hari juga sih kalau ada momen-momen tertentu aja aku senangnya tuh kalau misalnya si Garnier micellar water ini kena mataku tuh nggak sakit sama sekali teman-teman enak banget nggak perih terus nggak perlu gosok kenceng-kenceng dia aman nah ini kan aku nggak ada pakai produk-produk yang terlalu nempel di kulit yang waterproof gitu jadi ini aman banget itu Garnier tapi sebab kalau misalnya kalian bisa pakai yang waterproof gitu menurut aku kurang sih untuk si Garnier ini sendiri udah cukupin aja aku langsung cuci wajahnya sendiri aku pakai dari si Benings ini teman-teman ini facial loss brightening jadi bisa untuk mencerahkan dan membersihkan kulit wajah kita untuk aku yang seharian pergi keluar ini ngebantu banget buat aku ngangkat kontoran dan lebih seger gitu loh tapi buat kalian yang nggak suka sabun yang leaching gitu saat dipakai mungkin kalian kurang cocok untuk pakai produk ini gitu loh teman-teman tapi untuk aku pribadi aku sih cocok-cocok aja pakai produk ini tapi tergantung kondisi kulit kalian juga sih kalau misal kulit kalian yang kering yang lagi gimana gitu ya nggak nggak stabil mungkin ada beberapa yang kurang cocok pakai produk-produk yang aku sarankan untuk kalian jadi itu bener-bener cocok-cocokan gitu ya teman-teman jadi jangan menuntut ketika aku share ke kalian itu Ika itu nggak cocok di aku kenapa kakak bilang bagus kayak gitu itu sebenarnya nggak 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 bagus juga sih gitu karena cocok di aku belum cocok di kalian dan begitupun sebaliknya oke jadi aku mau cuci dulu wajah isi beningis ini saatnya aku bilas enggak seheran ya teman-teman basah semua emang kayak gini aku tuh kalau jadi enggak basah semuanya sekerudung-kerudung kan harusnya dibuka aku males aja karena emang mau tidur ya kan kita bisa lihat tuh hasilnya dia cerah banget di wajahku ngebantu banget wajahku tuh dicerah gitu loh aku ambil pisau lagi supaya lebih kering untuk tonernya sendiri disini aku pakai yang azarin teman-teman yang purifying jadi itu dia lucu banget aku baru kali ini nemuin toner yang tempat kayak gini nggak tahu kalau misal kalian udah nemuin tapi aku bener-bener baru pertama kali nemuin kayak gini jadi kalau misal aku pencet dia produknya langsung keluar tuh aku butuh dua pencet aja kayak gini terus dia sakusak tuh wajah dia untuk ngakat kotor-kotoran dan sel kulit mati kita gitu jadi dia tuh nggak tumpah gitu loh teman-teman tuh bagus banget kalau kita tekan dia baru keluar jadi nggak takut untuk produknya di keluar-keluar gitu sayang sumpah mataku udah ngantuk banget parah oke kita next aja ini tuh di wajahku enak banget maaf banget kalau misalnya aku ngomong blepotan atau lagi nggak teratur karena aku bener-bener lagi lelah sekali dan aku tetep mau sharing sama kalian tuh akhirnya dia lembut banget ngebantu untuk kulit kalian yang berminyak ini nggak memproduksi minyak yang berlebih gitu loh nah untuk nextnya ini yang terakhir teman-teman sedikit banget kan karena aku emang skip pemakaian toner ale vera gel gitu karena aku bener-bener mau bikin kulit aku gimana ya nggak mau nunggu jerawat baru lagi karena beberapa akhir-akhir ini aku pakai beberapa produk yang rutinnya itu banyak itu malah bikin aku jerawatan nggak tahu apaku kolam makan yang salah segala macemnya tapi aku lagi nggak dikitin skin care-nya supaya nggak tahu supaya apa tapi aku pengen aja gitu aku pengen tahu hasilnya tuh seperti apa di wajah aku gitu ya ini jadi aku untuk wajahku juga apa sih pokoknya aku pakai krim ini teman-teman aku pakai krim dari white lab ini yang brightening night cream teman-teman aku suka sama produk ini karena awalnya dia harganya verbal dan juga isinya banyak itu loh langsung aja aku pakai di wajahku dia krim gitu seperti susu aku pakai nggak terlalu banyak karena dia gampang banget ngeblend ke wajah nggak harus banyak produknya dan cukup seperti ini aku blend hmmm segampang itu ngeblendnya udah jadi dalam waktu seminggu dua minggu ini aku bener-bener pakai skin care sedikit ini teman-teman aku ngerasa kayak pengen aja uji coba untuk kulit wajahku apakah emang hasilnya lebih bagus atau tidak tapi belakangan ini aku coba bagus gitu loh jadi dia nggak nunggu jerawat baru karena aku bener-bener lagi karena aku lagi sempat stop pemakaian skin care juga jadi aku lagi pemulaan baru lagi gitu loh lagi adaptasi lagi sama skin care gitu jadi ini dia hasilnya setelah aku pakai skin care yang cuma sedikit banget itu ya cuma empat runtutan aja dari micellar water dari garnier kemudian sabun wajah kemudian toner ini dari azarim dan juga creamnya dari white light itu beda brand semuanya dan ini aku satukan aku taruh di wajahku dan dalam seminggu dua minggu ini hasilnya lumayan bagus di wajahku jadi aku bener-bener mau sharing ke kalian semoga bermanfaat untuk kalian semua selamat mencoba semoga kalian suka kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di like terus di komen di subscribe dan jangan lupa untuk di share video ini sebaik banyaknya ke sosial media yang kalian punya dan bye see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh